warahmatullahi wabarakatuh terima kasih masih menyaksikan terima kasih bagi teman-teman yang setia menyaksikan tanaman timun admin dari 0 sampai saat ini sekarang sudah berusia 60 hari setelah tanam dan akan admin lakukan penyepraian nutrisi ke daun ya teman-teman dengan bakteri asam laktat dan ini murah sekali teman-teman cuma 1500 pupuk ini bisa menyeburkan dan menjaga tanaman agar tetap sehat sekitar 1000 pohon atau 1000 tanaman oke teman-teman selamat menyaksikan liputan pemupukan hari ini 2 Agustus admin menanam 2 Juni artinya sekarang 2 Agustus sudah mencapai 60 hari atau 2 bulan ya teman-teman untuk buah bawah juga masih ada ya ini walaupun 2 bulan buah bawah masih ada itu di sebelah sana juga buah bawah ini juga buah bawah ya teman-teman ini untuk buah yang tengah ya teman-teman ini buah tengah ini buah bawah ini juga buah bawah ya teman-teman ya Alhamdulillah buah bawahnya masih bagus ini juga buah bawah ya teman-teman nah ini Alhamdulillah walaupun sudah 2 bulan tetap masih bagus ya ini juga buah bawah ya teman-teman ini buah bawah itu buah bawah masih bagus ya ini yang sebelah sini ini juga buah bawah masih lurus ya teman-teman ya ini juga buah bawah buah bawah buah bawah ya teman-teman untuk buah atasnya itu ya teman-teman nah itu ini sudah buat bulan ya teman-teman buah atas masih lurus ya teman-teman ya ini yang di dalam ini buah bawah ya teman-teman ini juga buah bawah oke teman-teman sebelum kita melanjutkan videonya admin akan share dulu ke teman-teman semua manfaat bakteri asam laktat bagi tanaman ya teman-teman yang pertama bakteri asam laktat itu berfungsi memperkuat anabolisme mikroba ya teman-teman jadi bakteri baik akan lebih kebal ya dan kuat pada daun dan batang tanaman sehingga lebih aktif dalam melindungi tanaman dari patogen apabila kita menyeprai tanaman dengan bakteri asam laktat dan untuk yang kedua yaitu bakteri asam laktat efektif memperlebar daun ya teman-teman efektif memperlebar daun dan memperbesar buah dan juga tentu melebatkan juga ya teman-teman dan untuk yang ketiga bakteri asam laktat juga mampu mempercepat proses pengomposan ya jadi teman-teman kalau mau bikin lupu kompos bisa dicampurkan bakteri asam laktat pada saat pengomposan dan yang keempat bakteri asam laktat juga penetral amonia pada pupuk kompos ya teman-teman sehingga pupuk kompos tidak merajuni tanaman ya karena amonia itu bisa merajuni tanaman dan yang kelima bakteri asam laktat juga mencegah perkembangan patogen jadi insya Allah kalau teman-teman rutin menyeprai bakteri asam laktat bisa 3 hari sekali bisa sore hari bisa pagi hari dan ini adalah salah satu cara kita untuk mencegah perkembangan patogen selamat menikmati 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 yakulnya atau bakteri asam laktatnya cuma dua kali ya teman teman jadi satu botol ini kita buat dua kali penyepraian ya kita pakai setengah dan kita tambahkan ini sebagai asam amino atau juga pengaktif mikroba ya teman teman ya untuk hitung-hitungannya bakteri asam laktat tadi atau yakul tadi cuma seribu dan ini cuma 500 jadi satu tank ini cuma 1.500 ya teman teman terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke teman-teman terima kasih sudah menyaksikan video ini semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh